Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys welcome back to my channel di Jowo Vlog Jangan lupa subscribe, like, share, and comment ya Kali ini kita buat konten ini ya Nge-review atau unboxing Xiaomi Yi Di Xiaomi Yi dong Action Cam, Yi Cam Yi Cam Internasional Atau yang disebut dengan Xiaomi Yi ya Jadi apakah kamera ini masih worth it Di 2023an ini Kamera ini saya dapet dengan harga cuma 300 ribu ya Saya belinya di Facebook dan COD COD saya di Mojokerto Kalau gak salah namanya Balung Mojo yuk Di daerah situ, di daerah Bebasnya Oke kita unboxing Yuk ini sebenarnya kamera ini sudah saya pakai Dan hasilnya yuk cukup memuaskan Videonya ada di konten sebelumnya Yang buat motovlog itu Itu pakai kamera ini yuk Jadi langsung aja Gak usah banyak bacot kita buka Oke Ini saya pakai Dua software Dan Pisu yuk Buat janggal ini loh Biar gak otak-otak gini Jadi saya dapetnya itu Kamera ini Sama kotaannya doang Jadi kalau ditaruh sini doang tuh Kayaknya kurang aman Dan saya berinisiatif Untuk beli softek Seseorang sih ya kan Kita ambil dua gitu Kita ganggu sini Biar ini bisa ngoktes kayak gini Biar gak otak-otak Biar gak gini Goyang-goyang Biar gak poyuan bahas iki Gak usah dibahas ya kan Gak jelas juga Gak penting loh Iki us gak penting dibahas Tau-tau paling ini ya kan Oke jadi Lengkapnya ini yuk Apa ini namanya Casing muter lah Casing Ibarat kalau di hp itu casing Dan kameranya ini Ini lho rey Jurni kotaan iki Oke Disamping Mana yuk Tekok ini Samping kanan Ini ada tombol Wifi Buat Nyalurin Apa yuk nyalurin Buat menghubungkan ke Smartphone 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 Android iOS juga bisa Kayaknya Saya kurang tahu Oke minusnya cuma ini ya Gak ada tutupnya ini Oke Dan ini lho Kameranya ini lho Ucam Internasional Oke Kita nyalakan Nyalakannya cukup mudah ya kan Eh sih sih Ini Belum di Kasih itu ya Memory A few moments later Oke Dan Ini dia Apa namanya SD cardnya Atau Memory Gue gak bisa Mau gak bisa fokus Nah ini Saya pakai Memory Sandix Extreme Pro Yang 64GB Dan Cara masukinnya cukup mudah Langsung aja Dimasukin ini lho rey Hmm Sampai Bunyi Cedik Nah kan Waduh Tepat Oke Kalau sudah masuk Seperti ini Kita tinggal nyalain aja Nyalainnya cukup mudah Yaitu ini Tekan Tekan Akhir lama Oke Sampai nyala Duing 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 Iya kan Kedap-kedap Sampai kedap-kedapnya Meninggoy Eh kak sih Sampai kedap-kedapnya berhenti Oke Kita Jelaskan dulu ya kan Ini Kalau LED nyala Nyala nih Ini lho rey LED nya nyala Kalau LED nya nyala ini Berarti Kita Dalam Kondisi Siap video ya Nge-video Mau Perekaman Oke LED indikator ada Tiga Satu disini Dua disini Dan Tiga Di mana Ini Di bawah Nah Kalau mau ke mode foto Tinggal Tekan ini Satu kali Dan Otomatis LED tadi Akan meninggal Semua ya Atau mati Nah ini Mati semua ya kan Oke Kalau sudah Seperti ini Kita coba Dulu ya Hasil Jepret Kita coba Jepret Kalau mau Jepret Itu yang Atas ini 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 buat Jepret Buat Nge-rekam Memulai Maksudnya Kalau Ini Aturan Dwe Pokoknya Jepret Ini Pimpisan Oke Kalau Tit-tit Sudah Apa namanya Kesimpan Ya Kalau Nge-video Tekan Tekan Satu kali Sampai LED nya Nyala Oke Kalau Sudah Nyala Kita Tinggal Tekan Ini Satu kali Oke Sampai LED nya Kedap Kedap Seperti ini Tandanya Kita Sedang Nge-rekam Oke Seperti inilah Kita Ada Di Kamera Ini Oke Kalau Mau Menyelesaikan Menyelesaikan Apa ya Memberhentikan Perekaman Kita tinggal Tekan Satu kali Lagi Oke Ini Tandanya Sudah Menyimpan Oke Segitu Aja Pengertian Dan Kali ini Kita Akan Coba Filter Ini Wifi Ini Kita Bisa Connect Ke HP Jadi Ini Tekan Satu Kali Sampai Nunggu LED Ini Berkedip Baru Kita Hubungkan Ke Ponsel Kita Oke Bentar Nunggu Sampai Kedap Kedap Selesai Oke Sampai Kedap Kedap Sampai Kedap Kedap Selesai Oke Kita Lanjut Ke HP Aja Oke Kali Ini Kita Ada Di Mode HP Jadi Kalian Langsung Sambungkan Aja Wifi Tekan Wifi Habis Itu Cari Jaringannya Ini E-Camp Ini Masuk Wifi Dulu Habis itu tekan E-Camp Kalau sudah Tersambung Kalian Langsung Bisa Masuk Ke Aplikasinya Aja Jadi Aplikasi E-Pro 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 Saya Download Di Google Kalau Di Playstore Berbayar Jadi Saya Cari Bacakannya Aja Kalian Bisa Pakai Aplikasi E-Action Kalau Enggak Mau Ripet Ini E-Pro Lebih Lengkap Kita Masuk Kita Tekan Apa Saya Coba Untuk Pengaturan Pengaturan Kayak Gini Balik Kita Kontrol Kamera Abis itu Memloading Beginilah Tampilan Kalau ada Di aplikasi E-Pro Kan Bisa Memantau Kamera Kalian Kayak Gini Dan Saya Akan Tunjukkan Settingan Kamera Saya Ini Pengaturan Kalian Bisa Lihat Aja Sendiri Status Streaming Ganda Hidup Status Streaming Mati Pencetangan Filiat Darurat Mati Belig SSID Gcam Kata Sandi Kalian Bisa Biasa Dengan Sendirinya Pertinjau Status Pertinjau Hidup Mode Sistem Default Recom Video Aktif OSD Mati Cahaya Rendah Otomatis Hidup Aktif Lengkung Hidup Matikan Otomatis Mati Let All Enable Mode Pengukuran Afreg Simpan Lock Mati Standard Video NTSC Video Revoluasion Resolusion 1920 F20 1080 60 FPS Dan 16 Banding 9 Stample Mati Kualitas S-fine Jadi S-fine Itu Sangat Baik Ya Pemutaran Video Mati Putar Video Mati Tipe Keluaran Def Mati Rekaman Perulang Mati Dan Kualitas Foto Yang Bawah S-fine Ukuran 12 Megapixel Dah Itu Aja Oke Kalau Sudah Selesai Ngetting Kita Coba Tes Ya Kita Pindah Dulu Ke Foto Itu Ada Namanya Foto Tulisan Foto Nah Ini Ini Untuk Video Dan Ini Untuk Foto Oke Kalau Sudah Kita Coba Tes Klik Dan Tunggu Hasilnya Oke Foto Tertangkap Kita Langsung Klik Aja Yang Tadi Bawah Itu Bawah Video Tulisan Video Kalau Sudah Di Disini Kita Download Terlebih Jauh Oke Nah Seperti Ini Hasilnya Oke Sekian Aja Video Kali Ini Semoga Bermanfaat Ilmunya Meskipun Gak Ada Ilmunya Sebenarnya Tutorial Sangat Sangat Receh Semoga Terilber Assalamualaikum Warahmat Wabarakatuh Jangan lupa Subscribe Oke Subscribe Like Share And Comment Bye Bye See you next time Bye Bye Bye